Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kamis 1 Mei 2025, Muslim for Share Action on Climate Impact atau Mosaic Indonesia mengadakan sosialisasi tentang listrik tenaga surya yang ramah lingkungan kepada warga Sumpur Kudus Selatan. Terima kasih. Terima kasih. Lokasinya di Masjid Buya Shafi'i Marif. Namun kegiatan itu molor dari jadwal karena listrik mati sejak pagi. Pengurus masjid terpaksa menghidupkan genset agar bahan presentasi bisa ditampilkan secara utuh kepada peserta. Listrik padam di masjid ini kerap terjadi sehingga sejak masjid ini berdiri pada 2004 sudah ada dua genset yang dimiliki. Harganya mencapai 3,5 juta rupiah per unit. Pembelian genset ini sebagai upaya agar pelaksanaan ibadah dan aktivitas di masjid tidak terhalang. Allahu Akbar Allahu Akbar Kadang-kadang sholat berjamaah terganggu kemudian kita juga mempompak air kita juga tidak jalan sehingga tentu menyulitkan kita dalam berwudhu dan lain-lain sebagainya. Biasanya itu air dengan listrik itu lebih kurang 350 per bulan. Kalau bulan kemarin itu 500an karena mungkin bulan ramadhan full pemakaian apinya agak lebih daripada yang biasa. Novia, ibu dua anak warga Sumpur Kudus Selatan ini memiliki berbagai peralatan elektronik untuk keperluan rumah tangga. Mulai dari memasak, setrika pakaian, kulkas hingga kipas angin. Setiap bulan ia menghabiskan 50 ribu rupiah untuk membeli token listrik. Namun Novia mengeluh, listrik sering padam, terkadang bisa 24 jam. Kalau tidak ada listrik itu bingung apa jadinya kan? Kalau tidak ada listrik itu bingung apa jadinya kan? Kalau biasanya tarang atau tidak ada kalam saja saya tahu. Kalau tidak hidup dengan lampu, biasanya tidak akan membeli token listrik, atau tidak akan membeli token listrik. Biasanya kalau membuat gulai pakai karambia atau parut di gereja itu, bisa jadi tidak membuat gulai juga. Ganti sambal lain, bukannya. Baterai apa jadinya? Baterai apa jadinya? Baterai apa hijau? Ayo, itu lah ada bol aja dia. Novia dan suaminya juga membeli genset karena usaha mereka membutuhkan listrik yang terus hidup sepanjang waktu. Namun genset itu kini telah rusak. Berarti bagaimana kalau malam? Pakai apa? Pakai senter, lampu senter, ini HP aja. Sebab sekarang kan nggak ada ini lagi, nggak ada lampu minyak lagi, nggak ada kan? Belum masih pakai, kalau nggak lilin, jarang sih pakai lilin. Akibat listrik yang kerapa dam di daerah mereka, warga Sumpur Kudus Selatan pun menyambut baik ketika mozaik datang dengan program Sedekah Energi. Ucapan terima kasih barangkali ya, karena kita mendapat suatu, ini boleh dikatakan nikmat yang tidak terduga. Ada tangannya di mozaik dari saudara-saudara kita yang Sedekah Energi, itu merupakan suatu kebanggaan bagi masyarakat, jadi otomatis mau membantu. Mozaik adalah Muslims for Shared Action on Climate Impact. Jadi sebenarnya suatu koalisi di mana ada banyak individu maupun organisasi yang bergerak untuk melakukan suatu aksi mitigasi ataupun adaptasi perubahan iklim. Nah, programnya yang kami kerjakan di sini namanya Sedekah Energi, di mana hal itu adalah bentuk dari solidisasi masjid di Indonesia. Artinya, kami melakukan suatu program di mana adanya pemasangan PLPS atau panel surya di masjid-masjid. Karena kami punya harapan masjid menjadi pionir transisi energi berkeadilan atau just energy transition ya, jet di Indonesia. Dan karena memang masjid ini jadi puat peradaban, jadi akan punya manfaatnya langsung. Mungkin kepada masjidnya secara khusus dan jamaahnya, tapi secara umum buat wilayahnya atau desanya. Jumat 2 Mei 2025 Pemasangan panel surya untuk masjid Buya Syafi'i Ma'rif pun dimulai. Pengerjaan berlangsung cepat, karena teknisi dari Mozaik dibantu oleh puluhan warga. Warga antusias karena sebentar lagi persoalan listrik padam di masjid mereka bisa teratasi. Dengan dibangunnya PLPS yang menelan biaya hingga 75 juta rupiah itu. Di sini kita memasang PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya di masjid Buya Syafi'i Ma'rif. Dengan 10 panel solar sel surya, kapasitas 5500 WP. Untuk penggunaannya kita di 3500 VA. Dan juga untuk kapasitas baterainya kita di 9600 Watt. Jadi penggunaannya untuk harian bisa satu setengah hari dari baterai full hingga kosong tanpa charging dari sel surya. Untuk pemasangan di sini kita memakai sistem hybrid. Jadi hybrid itu kita gunakan si PLTS ini sebagai prioritas utama, kemudian si PLN ini non-prioritas. Nah yang untuk switchingnya kita menggunakan ATS. Jadi ketika solar panel optimal maka kita menggunakan solar panel. Nah ketika misal cuaca mendung atau gelap beberapa hari, secara otomatis akan switch ke PLN. Seperti itu. Dengan adanya sedekah energi ini atau PLTS di Masjid Buya Syafi'i Ma'rif bisa mengganti posisi genset. Dan akhirnya listrik bisa lebih stabil terutama di daerah sekitar dari Masjid Buya Syafi'i Ma'rif. Dan juga akhirnya yang paling penting ada azan yang terus berkumandang. Hanya butuh waktu dua hari setelah pengerjaan dimulai, Minggu 4 Mei 2025, Masjid Buya Syafi'i Ma'rif akhirnya menikmati listrik tenaga surya. Pertama sekali kita sebagai takmir jama'an semacam tentu akan merawat sebaik-baiknya. Sebisa mungkin dan untuk bisa dimempaahkan untuk selama-lamanya. Itu harapan kita. Dengan adanya tenaga surya ini membantu kita dalam akses di masjid terutama. Apabila lampu mati kita lagi tidak lagi terlalu memikirkan apa masalahnya. Tentu sebagai masyarakat di Sumpur Kudus Selatan, saya sangat mengapresiasi secara tinggi kegiatan ini. Tentu sangat berdampak positif bagi kita, terutama kegiatan di masjid kita insya Allah ke depannya. Selain juga untuk listrik, juga untuk kemajuan umat beragama di Sumpur Kudus. Insya Allah, sholat kita semuanya bisa berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan-gangguan, kelistrikan, dan lain-lain sebagainya. Selain membangun listrik tenaga surya, Koalisi Mosaik juga memberikan edukasi kepada anak-anak tentang energi ramah lingkungan. Ditargetkan, Masjid Buya Safi Imarif menjadi masjid yang mengedepankan pendidikan dan sarana ramah lingkungan. Program Sedekah Energi Koalisi Mosaik sebelumnya berlangsung di Nusa Tenggara Barat dan Jawa Barat. Program ini direncanakan akan terus berjalan sehingga kesulitan listrik di rumah-rumah ibadah bisa teratasi dengan listrik dari energi terbarukan yang ramah lingkungan. Terima kasih telah menonton!